Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menanggapi mengenai dugaan intervensi TNI terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur. Isu ini mencuat usai video pengakuan viral ex-anggota Polri, Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang miliaran ke kabar eskrim. Belakangan, Ismail Bolong membuat video klarifikasi atas video pertama yang viral tersebut. Dilansir dari tribunews.com, sebelumnya, beredar salinan dokumen berjudul Laporan Hasil Penyelidikan LHP berkop Surat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Profesi dan Pengamanan di media sosial Twitter. Pada salinan dokumen tersebut tertera klasifikasi rahasia. Tiga salinan dokumen tersebut diunggah akun Twitter Adbos Purwa pada tanggal 6 November tahun 2022. Pada salinan dokumen pertama yang diunggah tertera nomor dokumen R-1253 IVWAS 2.4.2022 Div Propam tertanggal-tanggal 7 April tahun 2022. Kemudian pada salinan dokumen ketiga yang diunggah tertera tanda tangan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Terdapat tiga poin kesimpulan pada salinan dokumen ketiga tersebut. Satu di antaranya menyatakan terkait adanya intervensi unsur TNI. Bahwa di Wilkum Polda Kaltim terdapat beberapa penambangan batubara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan IUP, namun tidak dilakukan upaya hukum dari pihak Polsek, Polres, Polda Kaltim dan Bares Krim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang batubara ilegal selain itu adanya kedekatan Esdri. Tanpaulin dan Esdri Leni dengan PJU Polda Kaltim serta adanya intervensi dari unsur TNI dan Setmilpres, tulis salinan dokumen tersebut. Tribunews.com masih mencoba mengkonfirmasi kebenaran salinan dokumen tersebut kepada Mabes Polri. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga menanggapi hal tersebut. Terima kasih infonya, akan saya telusuri dulu masalahnya, kata Andika ketika dihubungi Tribunews.com pada Senin tanggal 7 November tahun 2022. Diketahui, belum lama ini, Ismail Bolong melakukan klarifikasi terhadap video tersebut. Dalam pengakuan terbaru Ismail Bolong, disampaikan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dan memberikan uang kepada Kabar Eskrim. Saya tidak pernah memberikan uang ke Kabar Eskrim, apalagi ketemu sama Pak Kabar Eskrim, kata Ismail Bolong dikutip dari Tribunews.com. Ismail menyebut, video yang sebelumnya viral itu diambil pada Februari tahun 2022 lalu. Dikatakannya, saat itu ia dalam situasi tertekan lantaran mendapat intimidasi dari Brigjen Hendra Kurniawan. Saya mengajukan permohonan maaf ke Pak Kabar Eskrim. Saat testimoni itu saya dalam tekanan dari Brigjen Hendra dari Mabes, ujarnya. Dia mengungkapkan video itu direkam oleh anggota polisi pangginal Mabes Poli yang datang khusus kebalik papan. Pemeriksaan pun berlangsung selama beberapa jam, mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dirinya terus diintimidasi karena tak bisa berbicara dan dibawa ke hotel. Saya ingat, saya di hotel sampai subuh, dikawal enam anggota dari Mabes. Karena tak bisa ngomong, dan dalam tekanan, akhirnya terus intimidasi dan dibawa ke hotel, ujarnya. Saat sampai di kamar hotel, dia pun langsung disodorkan sebuah tulisan yang harus dia baca.